Halo guys, Adam sudah 6 tahun bekerja di warung bakso dan mie hayam di kotanya Warung baksonya rame banget, sehari bisa menghabiskan 400 mangkok guys Pekerjaannya di warung itu hanya memasak bakso, jualan, pergi ke pasar belanja, bersih-bersih dan buang sampah Tapi ada satu pekerjaan yang tidak boleh dilakukan yaitu memasak kuah bakso dan menuang kuah bakso ke mangkok Hanya boleh dilakukan oleh pemiliknya saja Adam pikir hal itu dilakukan karena takut resep rahasianya terpongkar Hingga suatu hari saat berjualan, ibu pemiliknya tiba-tiba ada telepon dari saudaranya Dan bapak pemiliknya lagi ke toilet, sedangkan warung rame banget dan mengantri Akhirnya Adam berinisiatif mengambil kuah sendiri Adam mengaduk-aduk wali kuah seperti yang dilakukan pemiliknya Lalu diciduk sampai bawah Tak apa kagetnya Adam, ketika mengangkat centong kuahnya Ternyata ada celana dalam hitam Pemilik warung bakso memakai penglaris celana dalam Menjijikan banget ya guys Sejak itu Adam tidak bekerja lagi di situ Karena takut dijadikan tumbal pesugihan Kalau di kota kalian ada hal kayak gitu juga gak guys Pemilik warung bakso-kota